Intro Iran dan Rusia dikabarkan akan menandatangani perjanjian kemitraan terbaru. Perjanjian tersebut terkait kemitraan strategis di bidang pertahanan. Kapan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Kamis 31 Oktober 2024. Dikutip dari Almaya dan Sergei Lavrov berharap kerjasama pertahanan tersebut akan segera ditandatangani. Berbicara pada Konvensi Internasional Minsk II tentang keamanan Eurasia, Lavrov menyoroti pentingnya perjanjian ini dalam memperkuat hubungan Rusia-Iran. Lavrov menggarisbawahi bahwa perjanjian tersebut akan mempererat kedua belah pihak di bidang pertahanan. Selain itu dilakukan untuk kepentingan perdamaian dan keamanan di tingkat regional dan global. Pengumuman ini menyusu pernyataan sebelumnya oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada pertemuan puncak bridge di Kazan pada 23 Oktober. Dimana ia mengungkapkan rencana penandatanganan perjanjian segera dengan Presiden Iran Mausod Pezeskian. Kazem Jalali, Duta Besar Iran untuk Rusia, juga mengonfirmasi bahwa dokumen tersebut akan diselesaikan selama kunjungan Presiden Iran mendatang ke Moskow. Kabar ini muncul di tengah kabar serangan balasan Iran ke Israel. Bahkan menurut sumber yang beredar, serangan tersebut akan diluncurkan sebelum pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 5 November. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.